TANAH LAUT TANAH LAUT TANAH LAUT TANAH LAUT Saya akan langsung menuju ke rumah Bapak Bupati Tanah Laut So ikutin terus bersama saya Happy Andrian di VVIP Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat pagi Selamat pagi Ibu Hari ini pemirsa saya sudah bersama Ibu Nurul Hikmah Istri dari Bapak Bupati Tanah Laut ya Ibu Ibu saya sudah janjian dengan Bapak Oh iya Oh iya Pohon izin mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak Oh iya silahkan Iya ibu juga ikut dengan saya Kita ngobrol bareng Iya Makasih Mbak Iya silahkan Bye Ini sepatu saya pakai atau? Pakai Pakai Iya Wah sepertinya lagi sibuk nih Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Nih hari ini special nih ya Udah bajunya couple hari ini ya Sudah siap-siap nih Emang sudah siap-siap ya Iya ditunggu masyarakat Oh iya pastinya Nanti saya akan mengikuti juga nih kegiatan Bapak nih Oh begitu ya Kan hari ini panjang banget hari kita ya Padat banget Nah saya mau tahu juga nih ibu Kalau untuk Biasanya nih Pagi-pagi sebelum berangkat kerja Apa sih yang dilakukan Bapak disini? Apa yang spesial nih? Biasanya harus minum kopi dari ibu dulu Pagi-pagi bikin kopi Bapak sering minum kopi Jadi kalau sarapan Belum ini Enggak biasa Enggak biasa Tapi ngasih sarapan untuk ikang biasa ya Oh iya Ini kopinya bareng apa gimana nih? Nggak Bapak aja yang minum Oh Bapak aja biasanya Kadang-kadang sama ibu Oh kadang-kadang Walaupun ibu nggak ngopi Tapi tetep bareng ya bagi pagi yang mulai hari Ditungguin lah saya ngopinya sama ibu Oh lucu banget ya Sampai bajunya aja kapan Memang disiapkan gitu ya kapan Ibu yang nyiapkan Ibu yang nyiapkan Oh lucu Ini juga batiknya katanya khas Kalau mantan ke selatan Dari tanah laut Dari tanah laut Wah apa nih? Ini sesirangan Sesirangan Jadi kita punya pengrajin-pengrajin sesirangan Yang sejak saya diangkat jadi bupati Terjadi pun pertumbuhan yang luar biasa Sebelumnya hanya ada 4 Sekarang sudah menjadi 28 28 Dan di bawah binan ibu sebagai ketua dekran Oh iya dong Kalau misalnya Saya mau tahu lagi nih bu Ini pernikahan udah berapa lama bu? Dengan bapak? Baru 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 berapa tuh? Baru 35 tahun Baru 35 tahun Iya kalah sama yang 36 tahun Selama 35 tahun ibu Bapak kan tadinya sebagai ASN Lalu juga sebagai wakil bupati Dan sekarang kan jadi bupati nih bu Pasti kegiatannya makin banyak Makin padat Jarang ketemu ibu mungkin ya Jarang ketemu keluarga Nah apa nih bu resep langgengnya ibu Dan bapak sampai sekarang nih 35 tahun pernikahan Lewat ibadah lah Pasrah aja kepada Tuhan yang maesah Apapun itu Itu memang sudah takdir Bapak seperti itu Tapi tetap harus ada Ini ya quality time gitu ya pak ya Walaupun sibuk begitu Biasanya kemana nih bu? Kalau liburan mungkin? Ada liburan mungkin? Kami mancing berdua aja Sama ibu Anak udah gede-gede ya? Udah bisa ditinggal ya? Anak sudah kerja Oh udah kerja Dua kerja Satu masih SMA Dan sekarang di boarding school Jadi juga tidak ada di rumah Jadi bisa ya berdua kemana-mana Mancing berdua Ya kami berdua aja sama ibu Baik Nah kalau untuk kegiatan bapak nih bu Yang banyak sekali Dan tadi juga salah satunya adalah Peningkatan UMKM dengan batik dan lain-lainnya itu Dari ibu nih bu Sebagai dekranasda nih bu Apa sih program ibu sendiri tuh Untuk meningkatkan ekonomi UMKM di tanah laut Kita mengadakan pelatihan-pelatihan ini Kita desa-desa Jadi setiap UMKM yang ternama lah Itu melatih ibu-ibu di desa Jadi pengembangannya bersama PKK itu ada pelatihan-pelatihan Dengan menggunakan pelatih UMKM kita yang ada Di samping itu kami dari pemerintah saya Kita tunjuk untuk melakukan pameran-pameran Dan sekarang juga yang lebih mempercepat Itu kita membuat marketplace di pemerintah daerah Jadi yang belanja adalah dari pemerintah daerah Sehingga UMKM-UMKM kita itu ada di marketplace kita Yang namanya sosialita Oh sosialita namanya Sosialita ya Tapi sosialita itu singkatan Apa tuh? Sistem order instansi lingkup tanah laut Singkatannya sosialita Sekirain sosialita tuh ibu-ibu sosialita itu tuh Itu berarti memang programnya Berarti pekerjaan ibu sebagai Dekra Nasda Dan juga bapak sebagai bupati itu memang bersinergi gitu ya Sering kerja bareng juga berarti Oh iya Sering Sering Kemana-mana ya Ya itulah Karena ibu pembina nya Untuk kita support Sekarangnya makanya Dulu hanya 4 Sekarang sudah berkembang jadi 28 Dulu kalau pelatihan Pemerintah daerah menganggarkan untuk pelatihan Sekarang mereka sudah tergabung Dalam satu komunitas Sehingga mereka bisa panggil sendiri pelatihnya Misalnya ada order besar Perlu model baru Teknik baru Maka mereka secara berkelombok Kemudian memanggil pelatihan Dari Jogja Dari Jakarta Sehingga dia bisa memenuhi order itu Jadi pemerintah daerah sekarang tinggal bagaimana membukakan pasarnya Oke Ngomong-ngomong nih ya Kalau misalnya tadi kita ngomongin UMKM dan pekerjaan bapak dan juga ibu nih Kalau di rumah ngomonginnya ini juga gak sih bu? Pak kita harus ke desa ini pak Oh iya Apa gimana? Sering 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 ada sama ibu Kalau acara sama-sama Acara sama-sama Oh gitu Sering tanya gitu Jadi sering ikut gitu Iya Atau kalau mau ada acara ini ibu tanya Oh gitu Kalau ibu ada acara begini Ini gimana pak Nah kita kasih informasinya Bisa tahu langkah-langkahnya Oke Saya mau nanya lagi nih Kalau untuk kita nanya Yang preventif boleh ya bu ya Iya 35 tahun pernikahan Apa makanan favorit bapak nih bu? Biasanya lalapan Tapi semalam saya makan sambal Sambal terasi disini itu enak banget loh Iya Dicampur lalapan Lalapan aja makannya berarti Yang penting ada sayur Yang penting ada sayur Emang butuh ya Apalagi bapak katanya Suka berolahraga gitu Iya Olahraganya apa aja bu? Kita nanya ibu nih 35 tahun nih Cepak bola Cepak bola Tenis Tenis Dulu waktu muda poli Dulu poli Iya Waktu muda poli hari-hari saya main poli Berarti tiga nih ya Bapak tuan itu tenis sama bola Sama sepak bola Udah beda ya Beda tenaganya juga ya Sama risikonya juga Betul Ibu ikutan olahraga juga? Enggak Soalnya disini ada lapangan tenis nih Mungkin ibu juga pelatih Jangan-jangan Ibu Ibu sepeda keliling-keliling Oh keliling Gak apa-apa yang penting tetap bergerak ya Pak ya Oke Nah kita berbicara lagi nih ibu Tentang pekerjaan bapak nih Sebagai bupati Katanya juga ada Ini ya Apa namanya Bapak juga mencetuskan nih Namanya Manunggal Tuntung Pandang Gitu ya Itu Dan itu bermalam Iya kan Bermalam mendengarkan aspirasi masyarakat di tanah laut Ibu Kan bapak bermalam gitu kan Ini tuh sering ya Pak kegiatannya? Ada Ada di bagian dari manual Tuntung Pandang Itu kegiatan PKK Oh ada Biasanya ibu melaksanakan lomba-lomba makanan non beras Untuk membiasakan nanti masyarakat kita itu Makan itu tidak tergantung pada beras Tetapi bahwa kita banyak kok makanan non beras yang tidak kalah Gizinya Dan ibu lah yang masyarakat Nanti bisa dilihat Nanti ada lomba-lombanya Oh gitu Oh Manunggal Tuntung Pandang pun ibu juga terserta begitu ya Bu Saya juga bagi sempatau Sama nanti ada Ada bagi sempatau untuk warga tidak mampu Dari ibu bekerja sama dengan Bas Nas Ah gitu Nah sekarang saya kan mau ikut nih Manunggal Tuntung Pandang begitu ya Yang bermalam itu Dan saya akan mengikuti kegiatan Bapak seharian ini Karena ada kegiatan apa nih Pak pertama kita Nanti ada di manual Tuntung Pandang Itu ada seremoninya Dan kebetulan yang hari ini ini sangat luar biasa Apa tuh? Karena sekaligus IDI Provinsi mengadakan ulang tahun IDI Oh ulang tahun IDI Ya kemudian kemarin minta ada satu kegiatan bersama masyarakat Saya bilang kita gabung aja Di acara Manunggal Tuntung Pandang Oke Sehingga kegiatan ini akan langsung dirasakan masyarakat Diasanya kan malam-malam ya menunggal Tuntung Pandang itu Mulai pagi Oh dari pagi Mulai pagi ini Dari pagi sampai besok Sampai besok pagi Sampai besok pagi Iya Sampai besok pagi Makanya bermalam di Makanya bermalam di desa Di desa Oke Saya mau nanya lagi nih Kalau Manunggal Tuntung Pandang sudah berapa desa Pak? Selamat jadi bupati Hari ini adalah yang ke 116 Dari 130 desa 116? Iya 116 Jadi insya Allah sisa 14 desa 14 desa Iya Saya hitung nanti Agustus sudah selesai Semua desa saya sudah datangi Saya bermalam di sana Berdiskusi dengan masyarakat Ya bercanda-canda dengan masyarakat Ngopi bareng masyarakat Wah 14 lagi berarti 14 lagi ajak saya lagi Pak? Oh siap Boleh-boleh Kampang aja Mbak Epi siap nanti Menghabiskan Baik Pak Kalau gitu kita bisa langsung ikut Bapak? Iya boleh Mari kita berangkat untuk ke Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Oke baik Oke mari Ikutin terus Pemirsa Setelah ini saya akan terus mengikuti kegiatan Pasukamta Di Manunggal Tuntung Pandang Saya juga penasaran akan seperti apa kegiatan ini berlangsung Terus ikuti perjalanan saya hanya di VVIP Dondal Tuntung Pandang Nah, pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lokasi Manunggal Tuntung Pandang di Desa Pandahan Tanah Laut. Tadi juga saya sudah melihat penyambutan Pak Bupati oleh warga setempat yang pastinya tadi keren banget. Tadi ada hadro juga pemirsa di sini. Dan kalau saya lihat, di sini banyak juga kegiatan yang dilakukan. Dan saya juga mau tahu nih, abis ini Pak Bupati akan melakukan kegiatan apa lagi? So, ikutin terus VVRT. Masyarakat Desa Pandahan menyambut antusias dengan adanya acara Manunggal Tuntung Pandang. Bapak Bupati disambut dengan tarian khas daerah yang dilakukan oleh anak-anak Desa Pandahan. Selain itu juga disediakan loket-loket khusus untuk kebutuhan administratif warga. Seperti konsultasi KUA, pelayanan pajak bumi dan bangunan, sampai keperluan Duk Capir. Selain itu juga disediakan perpustakaan keliling untuk anak-anak yang hadir di acara ini. Tidak hanya itu, ada juga pelayanan kesehatan gratis yang disediakan untuk masyarakat di sana. Bahkan Bapak Bupati sampai melakukan donor darah di Manunggal Tuntung Pandang kali ini. Nah Pak Mirsa nih kalau kita lihat sekarang, Bapak udah ganti baju nih, udah... Pake kostum. Udah pake kostum ya, iya. Ya untuk tanah laut all star. Oho. All star. Oh iya oke. Ya bintang-bintang tua. Oh iya oke. Karena memang bukan old ya, old ya. Old star ya. Bukan old, bukan old. Karena tadi pagi emang Bapak juga bilang tadi katanya kan emang olahraga ya, hobi ya. Tadi pagi kan kita juga melihat salah satu, itu sudah rangkaian ini ya Manunggal Tuntung Pandang. Tapi dari tadi saya penasaran sebenarnya Pak Manunggal Tuntung Pandang itu sebenarnya artinya apa? Ya, Tuntung Pandang itu kan sepojanya rakyat tanah laut ya. Jadi Manunggal itu menyatu. Menyatu kita antara pemerintah daerah bersama masyarakatnya. Ya, sehingga tidak ada jarak antara rakyat tanah laut bersama pemerintahnya. Sehingga kalau ada apa-apa, yang pertama masyarakat tanah laut kalau ada masalah dia tahu. Saya harus mengadu ke siapa. Tidak harus langsung dengan Bupati. Karena kepala-kepala dinas, instansi yang mau membidangi kan saya ajak nih. Mereka saya perkenalkan. Jadi gak semua-semuanya ke Bapak ya? Gak semua-semua ke Bupati gitu loh. Mereka sudah kenal sehingga perlu urusan apa, perlu tindakan apa, baru ke sana. Nanti kalau memang harus saya yang ambil keputusan, saya pasti akan ambil keputusan. Begitu. Sehingga masyarakat ini gak kebingungan. Rata-rata kan tahunya cuma sama Bupati, sama Gubernur. Nah, enggak. Saya kepala dinas ini menyangkut teknis. Sehingga nanti penyelesaiannya bisa lebih cepat. Ini sehingga komunikasi kita itu menjadi lebih dekat. Kita jadi gak ada jarak lah antara rakyat dengan kita. Pemerintah daerah. Berarti kalau sejarahnya sendiri nih Pak, Manunggal Tuntung Pandeng ini memang sudah terciptanya seperti apa gitu Pak? Ini memang saya ciptakan. Seketika saya masih jadi ISN. Waktu itu, tahun 2008. Ya, itu Bupati saya waktu itu Pak Aja Diransah adalah di jabatan kedua. Saya ingin beliau nanti mengakhiri masa jabatan di 2013. Ini akan dikenang betul oleh rakyatnya. Nah, maka saya ciptakanlah program Manunggal Tuntung Pandeng ini yang dulu memang tidak seintensif seperti sekarang. Dulu satu bulan sekali saja. Satu bulan sekali? Ya, satu bulan sekali. Tidak ada target. Ketika 2018 saya jadi Bupati, maka ini saya maksimalkan. Saya punya target 130 desa di Kabupaten Tanah Salau harus pernah bermalam di sana untuk silaturahmi dengan warga, diskusi dengan warga, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Iya, wah keren ya. Ini memang caranya mendengarkan aspirasi masyarakat begitu ya. Betul, kita dengar. Ada yang bisa selesaikan cepat, ada yang memang harus kita koordinasikan. Inilah yang saya lakukan supaya saya tahu betul bisa menyelesaikan. Ini seru pasti ya. Iya, pasti. Kita akan melihat nih bagaimana Bapak Sukamta dan masyarakat berdiskusi, ngobrol-ngobrol bareng nanti malam ya. Saya Kak Dokter Praktek nanti. Ada tiketnya ya, ada nomor nantri ya nanti ya. Baik, sepertinya Bapak sudah gerah ingin lari-lari ya. Iya, nunggu kawan. Tadi sudah pemanasan. Oh, sudah pemanasan. Pemanasan lagi kita? Iya, makasih. Oke, silakan Bapak kalau mau main. Oke, makasih. Saya tunggu, saya nonton di sebelah sana ya. Boleh, boleh, boleh. Saya main dulu ya. Oke, silakan. Bapak Sukamta melanjutkan kegiatannya, yaitu melantik salah satu seni bela diri khas Kalimantan, Silat Kuntau. Selagi menunggu Bapak Sukamta melantik anggota Kuntau di Desa Pandahan, saya mengajak salah satu warga yang kebetulan kepala Desa Pandahan untuk mendengar aspirasi beliau mengenai daerahnya. Nah, Pak Alpian, kali ini kan kita menunggu Tuntung Pandang ini kebetulan berada di Desa Pandahan, begitu Pak. Saya mau tahu nih, kalau dari Pak Alpian sendiri, mungkin aspirasi untuk Bapak Bupati sendiri itu seperti apa, Pak? Mungkin untuk Pak Bupati, karena Desa Pandahan merupakan pintu gerbang dari Kabupaten Tanah Laut, kami berharap mungkin batas kota itu akan lebih diperbaiki lagi lah. Batas kota lebih? Batas kota atau batas kabupaten bisa diperbaiki lagi. Yang lebih indah, lebih baik lagi, bisa menjadi tempat rekreasi atau semacam apanya buat bersantai. Objek wisatanya makin di, ini ya Pak ya? Yang kedua mungkin objek wisatanya lebih ditingkatkan lagi lah. Ditingkatkan, iya. Baik, nah kalau untuk sebelum-sebelumnya nih Pak, sudah ada aspirasi yang disampaikan ke Pak Bupati dan sudah terrealisasikan, mungkin boleh diceritakan Pak? Alhamdulillah, untuk penerangan, sudah hampir semua desa terpenuhi. Sebelumnya? Sebelumnya belum. Belum? Iya, sekarang mungkin sudah hampir selesai lah. Semua penerangan desa seperti yang dilihat sekarang, jalan-jalan desa sudah terang. Oke, sebelumnya desa pandahan memang belum ada penerangan atau gimana Pak? Untuk jalan-jalan desa, gang-gang desa mungkin belum. Oh belum. Tapi dengan ada kepemimpinan beliau, Alhamdulillah semua sudah terpenuhi. Baik, berarti harapannya, salah satu harapannya Pak Bupati lanjut gitu? Mudah-mudahan beliau bersedia dan bisa melanjutkan kepemimpinan untuk 2024. Agar lebih optimal begitu ya. Iya, Pak. Pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di desa pandahan yang akan disampaikan kepada Bapak Bupati Tanah Laut. Tetap di VVIP. Pemirsa, kalau pemirsa mau tahu nih sekarang tuh sudah pukul 11 dan rangkaian acaranya Bapak nih masih panjang gitu ya. Tadi dari pagi, siang, sore, malam. Tapi tetap masih... Alhamdulillah masih sehat. Soalnya tadi kan saya masih bisa main bola. Masih main bola tadi juga. Dan saya masih bisa cetak gol. Wih, ya tadi saya nonton loh itu loh. Saya pendukung Bapak dari pokoknya tadi. Nah Pak, tadi juga saya kan sempat melihat nih sudah ada beberapa warga yang datang untuk menyampaikan aspirasi. Tadi dari kelompok tani ya Pak? Ya, dari tadi ada PPL, ada kelompok tani, ada petani milenial yang sekarang sedang kita kembangkan. Karena Pak ada kenjerungan anak-anak muda sekarang kan nggak mau bertani. Nah kita kembangkan. Kalau boleh tahu nih Pak tadi curhatannya apa aja sih Pak kalau dari kelompok tani? Tadi dari kelompok tani ya sekarang ini kan cuaca sangat ekstrim. Ya, kemarin satu bulan yang lalu, ini kan daerah Rawa, itu airnya masih dalam. Termasuk dua kecamatan, Kuro dan Bumi Makmur. Tetapi dengan panas yang tinggi, yang sangat terik, di sini bahkan sampai di 39 derajat, itu sangat cepat sekali turun airnya. Sehingga petani kemudian kelompok akan menyiapkan bibitnya sama mengolah tanahnya. Karena tanahnya cepat juga kering di atas. Nah, oleh karena itu saya berikan solusi. Mau tidak mau kepada kawan-kawan PPL, kepada para petani, segera kita malang konsolidasi dengan menggunakan bibit unggul. Yang karena saat ini biasanya itu adalah padi lokal, berupa siam unus. Dan itu memang menjadi makanan utama warga Kalimantan Selatan. Tetapi dengan kondisi musim seperti ini, itu tidak mungkin. Karena waktunya itu dia sampai ke lima bulan atau enam bulan. Oh, lama ya? Lama, panjang. Lainnya akan kita kejar dengan varitas Cakrabuana, yang cuma tiga bulan. Sehingga nanti kita harapkan di bulan Agustus, itu kita sudah panen. Dan mereka September bisa mempersiapkan untuk musim tanam pertama MT1 di 2003-2024. Saya kira ini penting karena ini keadaan darurat. Dan ini faktor iklim yang itu di luar kendali kita. Kita tentu ingin menyelamatkan petani-petani kita. Jangan sampai terjadi gagal tanam. Kalau sudah gagal tanam, gagal panen itu sudah pasti. Iya, pasti. Tanam aja gagal apalagi panen. Apalagi panen, dapat kalian panen. Ini merupakan satu langkah cepat kita berpacu dengan waktu, dengan musim. Sehingga memang kita harus ngambil langkah-langkah yang cepat. Itu tadi yang diambil. Dari curhatan kelompok Tani, langsung ada solusi seperti itu. Pak, tadi juga saya sempat mendengar nih aspirasi dari salah satu warga yang kebetulan Pak Kades, Pak Alpian. Dia mengungkapkan bahwa di pandangan ini merupakan wilayah yang di depan gitu ya, Pak. Pintu masuk untuk ke tanah laut dan daerah lainnya itu. Bagaimana menurut pandangan Bapak, Pak? Iya, saya kira memang bahwa ini adalah desa terdepan dari Banjar Masin maupun dari Banjar Baru. Atau tamu-tamu yang dari bandara biasanya lewati. Yang mau ke tanah laut, mau ke tanah bumbu, mau ke kota baru. Jadi betul kalau Pak Kades punya aspirasi, beliau kan tentu pengen. Bagaimana orang ketika masuk sini itu langsung tahu bahwa ini, oh saya sudah masuk pandangan desa terdepan dari tanah laut. Nah, memang kiri kanan ada satu khas kan. Saya kira kita pandangan itu sudah punya satu ciri khas. Tinggal bagaimana kita membuat itu menjadi lebih cantik lagi. Ya, ini di sini kan kiri kanan ada jagung bakar, ya ada jagung yang direbus. Sekarang tentu mestinya yang kita perindah adalah tempat mereka jualan. Kita bikin lebih indah lagi. Sehingga nanti orang akan menarik untuk sana. Sehingga kalau ketiduran begitu bangun melihat tempat jualannya, oh ya, berarti saya sudah masuk pandangan Kabupaten Tanah Laut. Nah, saya kira itu salah satu untuk mempercantik wajah dari desa ini. Bapak sekarang sudah menunjukkan pukul 11 nih, kayaknya saya harus istirahat. Karena saya besok ikut lagi nih dengan Bapak, mengikuti kegiatan Bapak lagi. Boleh, boleh. Masih ada gotong royong besok. Masih ada gotong royong. Pemirsa, pokoknya jangan kemana-mana. Besok kita akan mengikuti kembali kegiatan Bapak di desa Pandahan ini ya Pak ya. Ya, tetap bersama kami di VVIP. Setelah melihat bagaimana interaksi Bapak Sukamta dengan masyarakatnya, ternyata pagi ini Bapak melanjutkan kegiatan gotong royong bersama masyarakat, yaitu melakukan peletakan batu pertama untuk ke rumah Quran di Pandahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Mirsa, tadi saya sudah melihat nih peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah Quran. Al-Quran, betul. Di sini? Iya. Iya, baik. Itu emang swadaya kah atau gimana nih Pak untuk dananya sendiri Pak? Iya, rata-rata untuk rumah-rumah Al-Quran seperti ini, rumah-rumah Tafis itu dari swadaya masyarakat. Baik. Ternyata bahwa kita pemerintah juga nanti akan kita bantu ya. Malam tadi beliau sudah menyampaikan proposalnya, nanti tentu ya akan kita bantu melalui APBD. Saya tentu mendukung, karena memang salah satu visi kita, satu visi kita kan adalah religi. Religius, ya. Jadi adalah untuk meningkatkan keiman, ketakwaan, baik jajaran pemerintahan maupun di masyarakat. Berbicara tentang pembangunan nih Pak, saya juga mau tahu untuk investasi pembangunan di sini Pak. Gimana? Karena katanya nih ya, dengar-dengar akan ada Hotel Bintang 5 di sini. Betul, betul. Saya memang sedang meluorong pertumbuhan investasi di tanah laut. Sehingga saya sudah menyiapkan infrastruktur. Biasanya investasi yang diperlukan yang pertama adalah energi. Tidak ada masalah, karena kita pembangkit PLTU kita ada di tanah laut. Kemudian yang kedua infrastruktur jalan. Saya kira kita jalan provisi, jalan kabupaten kita, itu sudah 90 persen baik. Yang ketiga adalah air. Ya, itu biasanya tiga hal ini yang diperlukan untuk infrastruktur fisiknya. Insya Allah, saya mulai tahun kemarin, saya sudah mempersiapkan untuk ketersediaan air bersih dari program Banjar Bakula. Banjar Bakula. Banjar Bakula itu adalah kerjasama metropolitan antara Banjar Masin, Banjar Baru, Banjar, Baritukwala, dan Tanah Laut. Kemudian juga kita sudah menyiapkan yang namanya rencana detil tata ruang. Untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dipakai investasi, itu memang kita sediakan untuk itu. Jadi kita sudah detil tata ruang kecamatan, Takisung. Sekarang sudah ada, sudah integrasi dengan OSS. Ya, kemudian RDTR, rencana detil tata ruang kecamatan Pelahari. Juga sekarang sudah ngantri di depan pintunya OSS. Kemudian rencana detil tata ruang Peti-Pati, tempat kita ini. Peti-Pati. Ya, sudah selesai juga. Kemudian kemarin sudah selesai lintas sektor, itu kecamatan Jorong. Dan sekitar kawasan industri Jorong. Itu sudah selesai. Oke, tahun ini kita selesaikan, nunggu lintas sektor, penyipatan, tambang ulang. Dan ditambah lagi nanti dengan gintap. Jadi sisa empat kecamatan. Insya Allah tahun depan itu akan selesai semua. Sehingga 2025 semua kecamatan RTTR-nya sudah ada. Sehingga nanti investor itu tinggal buka di OSS. Mau investasi apa, tempatnya di mana, sudah kita sediakan. Dan saya yang tidak kalah penting, saya sudah membangun, dan ini program nasional pembangunan kawasan industri. Jadi investor, ya kalau mau mudah, tidak bermasalah lahan, tidak bingung-bingung harus membebaskan lahan, silahkan masuk di kawasan industri. Baik. Berarti kalau untuk investasi, ini mulai digodok juga gitu ya Pak? Oh iya, investasi kalau dari perizinan, insentif, bahkan saya baru saja memberikan pengampunan pajak. Ada satu investor ya, yang karena menghadapi permasalahan yang cukup serius. Oke, selama lima tahun, saya berikan pengampunan pajak supaya bisa berkembang. Oh baik. Itu tadi untuk perkembangan investasi di sini ya, di tanah laut. Kalau untuk potensi ekonomi Pak, di sini bagaimana tuh? Kan katanya juga di tanah laut ini adalah komoditi yang paling besarnya itu apa nih Pak? Ya, pertanian. Pertanian sekarang yang paling besar adalah sawit. Sawit di perkebunannya, kelapa sawit dan karet. Nah kelapa sawit sekarang saya mendorong satu suah kooperasi, yang namanya kooperasi sawit tamur. Dia sudah bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta, dia membangun pabrik CPO. Kemudian saya tidak ingin CPO, keluar CPO. Tapi ada dong hilirisasinya. Makanya kemarin saya sudah dengan Pak Menteri, bahkan Pak Menteri sendiri yang melakukan kronpricking, kita akan bikin minyak goreng merah. Minyak goreng merah? Minyak goreng merah. Ya warnanya karena memang merah. Ya, tapi itu justru tingkat kadar protein masih tinggi. Masih tinggi. Sehingga tidak mengagibkan kolesterol. Oh gitu, jadi rendah kolesterol. Rendah kolesterol, karena masih asli. Dan ini bisa kita pakai nanti untuk program mengatasi stunting. Karena tingkat tinggi. Ya, walaupun kapasitasnya masih 10 ribu ton per bulan. Lumayan, tapi nanti kita bisa mencukupi kebutuhan minyak goreng minimal tanah laut. Sehingga kalau kemarin terjadi krisis goreng secara nasional, insya Allah tanah laut tidak. Kemudian untuk karet. Tahun ini insya Allah dari Kementerian Koperasi akan membangun itu pabrik bokar. Bokar itu untuk karet. Sehingga nanti saya bisa melakukan stabilisasi harga. Ada harga terendah dari karet di tanah laut. Sehingga kalaupun nanti jatuh, ini tetap kita bisa. Misalnya harga karet sampai angka 7 ribu, kalau saya meletakkan 8 ribu, maka koperasi akan beli tetap di 8 ribu. Tapi kalau harga pasalnya 10, ya 10. Jadi ikuti harga besar. Jadi ada kepastian bahwa petani ini untung. Sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk memelihara karetnya. Karena kalau jatuh memang ya kasihan petani kan, pasti rugi. Nah, makanya kita ada pabrik karetnya, pabrik bokar. Yang nanti akan menghasilkan sir 10 dan sir 20. Dan itu sudah bisa masuk industri. Dan itu sudah banyak yang ingin untuk menampung hasil produksi itu. Jadi ini ekonomi. Dan itu sebagian besar. Kita tanamannya kalau tidak salit ya karet. Kalau pangan, di sini adalah padi dan jagung. Padi dan jagung. Oh, pantesan ya. Tadi saya sarapan juga jagung. Iya, tapi jagungnya ada jagung manis yang tadi untuk konsumsi. Ada jagung pakan yang nanti untuk pakan ternak. Karena di sini ada dua pabrik pakan ternak besar. Dan di sini juga penyalur. Katanya ini penyalur telur, memang daging ayam. Produksi ayam terbesar di Kalimantan Selatan. Itu ada di tanah laut. Sehabis 7 juta ekor setiap tahun itu. Jadi ayam pedaging, petelur, itu ada di tanah laut. Jadi dari tanah laut didistribusikan ke seluruh Kalimantan gitu? Iya, betul. Jadi untuk mencubi Kalimantan, bahkan kita berharap nanti kita bisa distribusi ke IKN. Nah, di samping ayam, saya juga ingin mengembangkan. Dan itu memang sudah menjadi ikonnya tanah laut adalah ternak besar. Sapi. Daging sapi juga dari sini? Daging sapi kita upayakan nanti 2025. Kita bisa men-support, kita mengambil berapa persen kebutuhan daging IKN. Itu bisa dari tanah laut. Makanya saya persiapkan mulai sekarang. Ada lagi pisang nih. Pisang yang katanya cuma bisa ditanam di sini. Kalau di luar nih nggak bisa tumbuh. Nggak bisa. Itu namanya pisang tundang. Pisang tuntung pandang. Dulu orang menyebut itu pisang Palembang. Tapi saya cek ke Palembang nggak ada pisang itu. Nggak ada, ada aja di sini. Ada di sini. Dan itu hanya ada tumbuh, bagus, berkembang. Itu di desa Batile, desa Ranggang, Ranggang Dalam, Ranggang desa Benua Lawas, dan sebagian desa Benua Tengah. Dalam satu pegunungan itu saja. Oh. Rentekan bukit itu. Milih-milih juga ya? Iya, mungkin cocok. Iklimnya cocok. Kalau di luar, bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berbuah. Tapi tidak semaksimal di wilayah-wilayah yang saya sebut tadi. Oh baik. Nah satu lagi nih Pak, untuk anggrek saya juga dapat informasi. Di sini ada anggrek yang sampai mendunia tuh. Betul. Namanya apa Pak? Namanya anggrek bulan. Anggrek bulan. Ya, kalau tidak pelahirin merah bilis, kalau nggak salah bahasa latinnya. Oh gitu. Itu khusus ada di hutan tanah law. Tapi sekarang memang ada perubahan musim, ini agak terganggu. Oh. Ya, habitannya agak terganggu. Dan memang itu belum ketemu caranya kita untuk bisa melakukan penangkaran lebih besar. Jadi masih terus kita lakukan penelitian, agar tidak punah. Iya. Karena itu hanya ada di kita. Memang banyak ya ternyata ya Pak? Ada spesifik, spesifik. Banyak. Kalau kita gali lebih dalam lagi tuh potensi-potensi yang ada di sini sangat banyak. Banyak, banyak. Baik. Dan ke depan, potensi ke depan adalah pariwisata dan industri. Di sini apa nih? Ada pantai banyak? Nanti boleh pilih. Mau pantai juga ada. Pantai ada. Ada. Mau gunung ada. Gunung juga ada. Ya ada. Mau buatan juga ada. Ada juga. Ada. Mau yang taman untuk santai keluarga juga ada. Yang dikeluarannya swasta. Ya. Jadi mau susur sungai juga boleh. Nah berhubung saya sedang ada di tanah laut. Saya ingin mengunjungi salah satu pantai Pak yang ada di sini. Boleh saya diajak ke pantai Pak? Oke nanti saya antar. Wah diantar. Ya bersama saya. Asik. Pemirsa saya akan diantar oleh Pak Bupati nih ke salah satu pantai yang ada di tanah laut. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di VVIP. Pemirsa. Pemirsa akhirnya saya sudah sampai nih di salah satu kawasan pantai yang ada di tanah laut. Namanya apa Pak? Pantai Takisung. Pantai Takisul. Ini terletak di? Di kecamatan Takisung. 17 km dari kota Pelahari. Ini adalah pantai yang paling dekat dari kota Pelahari. Oh 17 km ya paling dekat. 17 km paling dekat. Ini salah satu destinasi wisata. Betul. Ramai. Ramai sih hari ini aja rame ya? Rame ya. Hari Sabtu, hari Ahad biasanya rame. Oke. Weekend cukup rame. Nah selain pantai Takisung ada pantai apa lagi nih Pak? Atau tempat lain nih? Ada pantainya kita ada pantai Takisung. Ada pantai Karindangan di sesamping ini. Karindangan dekat yang dikelola oleh desa. Kemudian ada yang besar pantai Batakan Baru. Kemudian di wilayah timur ada pantai Swarangan. Ada pantai Turki. Pantai Turki? Iya, Turki. Tungkaran kiri. Tungkaran kiri ya ternyata. Ada lagi pantai Asmara. Pantai Asmara? Asmara itu disingkatan juga. Apa itu? Asam-asam muara. Oh semuanya disingkat di sini ya? Iya, semuanya mudah diingat. Iya bener-bener. Kalau selain pantainya nih Pak, objek wisata yang ada di tanah laut apa aja Pak? Iya, ada selain pantai ada Taman Permana. Taman Permana? Iya, di pinggiran kota Lahari tadi. Kita udah lewat. Tadi kita lewat? Lewat, iya. Di pinggir jalan aja. Ada dekat. Kemudian ada air terjun Bajuin. Air terjun? Ada air terjun. Kemudian di Bati-Bati ada wisata Mahoni. Ya itu wisata kuliner. Ada kemudian wisata Kerbau Rawah. Jadi bisa melihat Kerbau Rawah yang di tengah rawah mereka hidup. Kemudian ada lagi air terjun Belanda Ras itu masih perawan sekali. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada desa lagi yang masih jauh cuma sekarang masih terhalang aset. Itu desa yang sangat lengkap. Apa tuh? Ada gua, ada susur sungainya, ada geopaknya, ada bekas areal tambang yang sudah direklamasi. Itu namanya desa Riam Adungan. Wah. Jadi banyak pilihan-pilihan. Ini baru salah satu tempat wisata. Ya, salah satu objek wisata. Salah satu objek wisata pantai lagi ya. Pantai. Ternyata pantainya pun banyak gitu di sini. Banyak, pantainya juga banyak. Baik. Nah kalau untuk memperkenalkan nih Pak destinasi wisata di sini. Mungkin ada yang dilakukan. Degar-degar juga katanya sampai bikin film begitu ya. Untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di sini untuk menarik wisatawan. Iya. Judulnya apa Pak? Judulnya when love calls from the bottom of the knee. Oh pakai bahasa Inggris ya? Iya. Supaya menarik. Karena nanti promosinya kan ke luar negeri. Oh sampai iya. Ya jadi kita bahasa Inggris gitu. Makanya kita bikin sebuah promosi wisata yang disaksikan orang dalam waktu lama. Kan hanya film. Iya. Kalau baliho, videotron, apalagi dilirik-lirik aja. Atau di majalah yang di pesawat, apalagi dibuka-buka gitu. Tapi kalau film kan orang nonton paling tidak satu setengah jam. Saksikan filmnya nanti ya. Iya. Di dalam situ ada apa Pak? Ada, ada. Ada apa ya? Baik Pak di situ. Ini memang menariknya itu memang gak cuma untuk wisatawan lokal ya Pak. Memang sampai kemancanegara gitu. Iya sampai kemancanegara supaya orang tidak hanya kenal Yogyakarta dan Bali. Tapi juga kenal yang namanya Tanah Laut. Kalau untuk infrastruktur jalan Pak di sini? Infrastruktur jalan sudah saya tetapkan ini. Jalan yang di samping ini. Ini namanya lingkar selatan, barat. Lingkar selatan, barat. Kemudian yang jalan utama, kembaliin Mbak Epi lewat, itu lingkar tengah. Lingkar tengah. Kemudian sudah kita bangun lingkar utara. Itu sudah sampai dengan Banjar Baru juga. Nah jadi ada tiga jalan besar kita yang inti untuk mempercepat proses mobilisasi. Iya pasti. Untuk arus barang dan jasa, arus ekonomi, itu kita tanah halus kita belas jadi tiga. Tapi memang ya Pemirsa kalau mungkin ada kesempatan jalan-jalan ke sini, memang jalanannya tuh lebar-lebar. Iya lebar-lebar memang kita siapkan. Bagus mulus gitu ya. Iya kalau untuk kita ngomong juga kan katanya yang kita bahas investasi juga kan di sini ada pembangunan hotel gitu ya. Hotel sebenarnya di samping tempat ini. Oh dekat sini nanti. Sekitar satu setengah kilometer dari sini. Ada hotel bintangnya. Jadi di hotel ke atas? Di tepi pantai. Di tepi taut? Iya. Mungkin di daerah itu yang kita lihat. Itu ada desa, ada pohon-pohon. Nah di daerah sini. Namanya aja tanah laut berarti. Punya daratan yang luas, punya pantai. Yang panjang. Yang panjang. 200 kilometer. 200 kilometer. Berarti di sini memang penghasil ikan. Betul. Ini kami tanah laut ada 24 desa nelayan. Oh iya. Baru masa ini desa juga penghasil. Iya penghasil laut. Mereka bahkan melautnya sampai ke wilayah Sumeneb. Di Pulau Keramean. Kalau ke arah barat sampai di perairan Kalimantan Tengah sana. Oh gitu. Kalau untuk ikannya apa Pak? Spesifiknya Pak? Spesifiknya sini adalah tengiri. Tengiri? Iya. Tapi ada. Kemudian ada musim-musimnya. Aduh iya. Secara berkala. Dia ada putarannya. Ini baru selesai kemarin musim ikan peda. Ikan peda? Iya ikan peda. Nanti kemudian akan dilanjutkan nanti. Itu kepiting. Oh piting? Ya kepiting rajungan. Iya ada. Iya rajungan. Ya kepiting laut kan. Itu juga banyak mereka dekat di sini. Di sini ya? Di sini ya. Oh berarti harga seafood di sini murah. Oh murah. Murah-murah iya. Bisa satu kilo. Kalau lagi musimnya. Satu kilo rajungan. Bisa cuma 25 ribu atau 20 sampai 30 ribu. Oh oke. Jadi Pak Mirzo mendingan ke sini. Makan di sini. Beli di sini. Iya masih murah-murah kok di sini. Masih murah. Iya kemarin waktu seteng film di sini. Kata Marshall. Saya mau beli makanan yang mahal kok gak ada katanya. Oh murah-murah. Iya gak. Karena apa? Kami berenam kalau di Jakarta. Itu pasti paling tidak 800-900. Iya. Di sini saya cuma bayar 170 katanya. Wah saya gak diajak ya ini ya. Belum makan seafood nih saya ke sini ya. Bisa nanti. Sebenarnya itu? Iya murah. Kalau di Jakarta ini mestinya saya bayar 800-900. Iya. Di sini cuma 170 katanya. Oke. Merah kenapa kalau mau makan seafood harus ke sini ya. Karena murah-murah. Karena memang. Dan segar-segar. Segar ya. Karena langsung ngambil dari nelayan. Nah Pak kalau dari cerita Bapak nih. Ampe bikin film. Betul. Untuk mempromosikan bagaimana daerah tanah laut ini nih. Sebenarnya harapan Bapak dari film tersebut apa sih Pak? Ya harapan saya, saya memang membranding The Bottom of Borneo. Untuk apa? Supaya nanti orang yang datang ke The Top of Borneo di Sabah. Dia belum merasa sampai ke Pulau Kalimantan. Kalau belum juga sampai ke The Bottom of Borneo. Oh gitu. Ya sampai The Bottom of Borneo tempatnya mana? Di tanah laut. Makanya sehingga saya membuat judul film itu The Bottom of Borneo itu ya. When Calls Love. The Bottom of Borneo. Ketika cinta memanggil. Iya. Dari tanah laut. Happy-happy gitu ya harus ke sini ya. Makanya sehingga nanti orang yang ke Sabah pasti ada pengen ke sini. Iya. Walaupun nanti setelah sampai sini, saya kira Kalimantan Selatan punya wisata yang bervariasi. Punya banyak. Nanti tidak hanya tanah laut tentunya untuk Kalimantan Selatan juga. Cuma saya membrandingnya kan harus begitu ya. Karena saya Bupati Tanah Laut kan. Gitu. Tidak mungkin saya membranding Kalimantan Selatan. Nanti dimarai Pak Gubernur saya. Iya benar benar. Nih pemirsa ternyata Bapak Sukamta ini jadi Bupati. Sebentar lagi purna tugas atau gimana nih Pak? Iya tanggal 19 September saya akan mengakhiri amanah rakyat tanah laut. Tapi nih Pak kalau ternyata Bapak dipercaya lagi untuk lanjut periode berikutnya. Kita tunggu aja deh. Tapi saya yang paling dekat saya ingin untuk masuk ke Senayan. Ke Senayan. TPR RI supaya saya bisa berjuang lebih besar lagi. Lebih besar lebih luas ya. Pengabdian kita lebih luas. Baik di Kalimantan Selatan maupun Indonesia. Jadi saya ingin ke sana. Untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini. Tapi pastinya untuk tanah laut ya Pak ya? Oh iya pasti. Kan saya mewakili daerah sini. Satu lagi deh Pak pertanyaan nih Pak. Harapan Bapak untuk tanah laut. Kedepannya seperti apa Pak? Iya. Saya berharap tanah laut ke depan kita paling punya potensi untuk berkembang. Dibanding kabupaten-kabupaten lain. Oleh karena itu. Yang pertama saya pesan pada generasi muda. Segera tampil untuk memimpin daerah ini. Karena dengan semangat mudanya. Dengan cara pandang anak-anak muda sekarang. Saya kira bisa mengembangkan. Harus regenerasi ya? Iya harus lah. Saatnya kita-kita yang sudah umurnya banyak. Old Star. Saya tidak mengatakan tua. Umur saya banyak saja. Itu kita membuka kesempatan pada mereka. Kita di tempat yang lain yang masih bisa kita pengabdian. Yang bisa lebih besar untuk mengawal anak-anak muda ini. Yang kedua. Tanah masyarakat tanah laut. Mari kita bangun soliditas kita. Karena hanya dengan soliditas. Dengan kolaborasi semuanya. Tanah laut akan maju. Apalagi IKN tinggal dua tahun lagi. Itu adalah pangsa besar untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat tanah laut. Untuk meningkatkan ekonomi juga ya? Iya pastilah. Nanti ekonomi akan terus berkembang dengan baik di sini. Karena kita punya potensi. Tinggal nanti bagaimana kita semua mengelolanya. Yang penting sekali lagi. Soliditas rakyat. Kreativitas. Inovasi. Semangat. Tampil lah. Yang terbaik. Putra-putra terbaik tanah laut untuk membangun daerah ini. Luar biasa. Pak terima kasih. Ini senang sekali hari ini saya dari kemarin ya. Mengikuti kegiatan Bapak. Yang padat itu. Dari pagi sampai malam kita kemarin ya. Terus juga hari ini saya diajak jalan-jalan ke salah satu objek wisata di sini. Terima kasih. Semoga harapan-harapan Bapak tadi terwujud di sini Pak. Ya mudah-mudahan. Ini diri oleh Allah SWT. Saya juga terima kasih. Ya sama-sama. Sudah penungan untuk tanah laut. Supaya tanah laut makin dikenal. Di Indonesia maupun di dunia. Mudah-mudahan saya bisa datang lagi nanti ke sini. Oh siap. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu kapan saja. Bisa diterapkan makan lagi nanti. Oh boleh. Makanya kapan saja hubungi. Nanti saya jemput di bandara. Baik. Pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dan jalan-jalan saya hari ini bersama Bapak Bupati Tanah Laut. Bapak Haji Soekamta. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sampai jumpa di episode-episode VVIP. Berikutnya saya Happy Andrian. Pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.